Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat saung ilmu yang dirahmati Allah Di dalam video kali ini kita akan membahas sejarah Islam tentang terjadinya Perang Ufud Terlukanya Rasulullah dan syahidnya para sahabat Nabi Perang Ufud adalah peperangan yang terjadi antara kaum muslimin melawan kaum kafir Quraish di lembah bukit Ufud Ribuan orang dikerahkan oleh kaum kafir Quraish dari Mekah menuju ke Madinah untuk menyerang kaum muslimin sebagai tindakan balasan atas kekalahannya dalam Perang Badar Di dalam video ini akan dijelaskan hal-hal sebagai berikut Yang pertama, kapan dan dimana Perang Ufud berlangsung Kedua, apa yang menjadi penyebab Perang Ufud Ketiga, peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di dalam Perang Ufud Dan keempat, apa hikmah dari Perang Ufud Masuk pada pembahasan pertama, kapan dan dimana Perang Ufud berlangsung Peta berikut ini menunjukkan lokasi Bukit Ufud yang menjadi tempat peperangan antara kaum muslimin melawan kaum kafir Quraish Di dalam siroh Nabawiyah, karya Al-Hafiz Ibnu Kafir tertulis bahwa Perang Ufud terjadi pada bulan Shawwal pada tahun 3 Hijriah Sedangkan, Dr. Mustafa Ashibai di dalam siroh Nabawiyahnya menuliskan Perang Ufud terjadi pada tanggal 15 Shawwal tahun 3 Hijriah 625 Masehi Menurut sumber lain, perang ini terjadi pada tanggal 7 Shawwal tahun 3 Hijriah Pertempuran ini berlangsung di sekitar Bukit Ufud Terjadi kurang lebih setahun setelah pertempuran Badar Ufud adalah sebuah bukit yang berlokasi sekitar 10 km di sebelah utara kota Madinah Bukit tersebut tidaklah terlalu tinggi Ia hanya memiliki ketinggian 1077 meter Ini adalah gambaran jarak yang harus ditempuh oleh kaum muslimin dari Masjid Nabawiyah menuju lokasi peperangan di Bukit Ufud Ini adalah foto Bukit Ufud Di lokasi inilah dahulu Perang Ufud berlangsung Ini adalah gambar salah satu sisi Bukit Ufud Pembahasan yang kedua Penyebab terjadinya Perang Ufud Penyebab terjadinya Perang Ufud yang pertama adalah kekalahan kaum kafir Quraish di dalam Perang Badar Mereka ingin menuntut balas atas kekalahan tersebut Mereka membuat persiapan yang sangat matang sehingga mereka benar-benar siap untuk memerangi Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah Penyebab kedua adalah masalah ekonomi Rasa sakit hati semakin membuncah ketika masalah perekonomian menimpa kaum Quraish di Makkah Hal itu terjadi ketika pasukan Zaid bin Harisah berhasil merampas kafilah dagang kaum Quraish Akibat yang ditimbulkan dari perampasan tersebut kaum Quraish menderita kerugian yang sangat besar Penyebab ketiga Mencegah Islam menjadi kekuatan yang besar Kaum Quraish begitu khawatir jika kekuatan Islam semakin besar Jika hal tersebut terus terjadi Maka sudah pasti posisi dan kewibawaan para pemimpin kafir Quraish akan terancam Pembahasan ketiga Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam perang Ufud Kekuatan pasukan Pasukan kaum muslimin Di pihak muslim pasukan dipimpin oleh Rasulullah SAW Bersama-sama dengan Hamzah yang merupakan paman beliau Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, dan para sahabat lainnya Pasukan muslim semula berjumlah seribu orang Namun 300 kaum munafik membelot Sehingga pasukan tinggal 700 orang Pasukan kafir Quraish Pasukan dipimpin oleh Abu Sufyan Salah satu di antara pembesar Quraish yang sangat membenci Rasulullah Namun di kemudian hari ia masuk Islam Ia juga membawa istrinya Hindun bin Utbah Yang ayahnya terbunuh di dalam perang badan Jumlah pasukan Quraish kala itu sekitar 3000 orang Di dalam pasukan ini terdapat 700 prajurit berbaju besi Dan 200 prajurit berkuda Di dalam pasukan ini ikut pula Khalid bin Walid dan Ikrimah Yang kala itu masih musrik Di kemudian hari mereka masuk Islam Dan menjadi salah satu di antara pembela Islam yang paling gigih Kaum Quraish berangkat menuju Madinah Dan singgah di dekat bukit Ufud Dipimpin oleh Abu Sufyan Kaum Quraish berhasil mengumpulkan 3000 orang Termasuk dari kalangan sekutunya Bahkan banyak di antara orang-orang Quraish Membawa serta istri mereka Agar nantinya tidak melarikan diri di dalam peperangan Ketika kaum muslimin mengetahui kedatangan pasukan Quraish Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya bermusyawarah Untuk menentukan strategi Apakah bertahan di Madinah Atau menyambut mereka di luar Madinah Para sahabat yang mulia Terutama yang tidak ikut di dalam perang badan Langsung mengajukan pendapat dan mendesak beliau untuk melawan mereka di luar Madinah Akhirnya Rasulullah pun menyetujui usulan tersebut Rasulullah SAW keluar dengan membawa seribu prajurit Namun di tengah perjalanan Seorang munafik bernama Abdullah bin Ubay Membelot bersama sekitar 300 pengikutnya Dan berbalik ke Madinah Sehingga jumlah pasukan tinggal 700 orang Rasulullah meneruskan perjalanan Hingga akhirnya mereka tiba di lembah Uhud Di sebuah lereng menuju bukit Posisi beliau ketika itu Berada di belakang bukit Uhud Nabi melarang kaum muslimin Memulai perang sebelum diperintahkan Untuk menghadapi serangan kaum Quraysh Rasulullah SAW Menugaskan pasukan pemanah Yang berjumlah 50 orang Di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair al-Ausi Rasulullah SAW Juga menerintahkan para pemanah Untuk tidak beranjak dari posisi mereka Guna melindungi pasukan kaum muslimin Dari belakang Dan agar musuh tidak dapat menyerang Dari arah mereka Sementara itu Abu Sufyan bersiap dengan 3000 prajuritnya Dengan 200 personil berkuda di dalamnya Khalid bin Walid Memimpin pasukan di sayap kanan Sedangkan pasukan di sayap kiri Dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal Perang pun berlangsung dengan sengit Kebencian kepada kaum muslimin Membuat kaum musyrikin Begitu berambisi di dalam peperangan Hamzah bin Abdul Muttalib Yang merupakan paman Nabi SAW Mengalami rintangan yang berat pada perang ini Demikian juga dengan Ali bin Abu Talib Serta sejumlah sahabat lainnya Meskipun demikian Kaum muslimin dapat mengatasi perlawanan musuh Dan berhasil memukul mundur Orang-orang kafir Hingga sampai ke tempat istri-istri mereka Tetkala para pasukan pemanah melihat keberhasilan tersebut Mereka mengira kaum muslimin telah menang Mereka berkata Hai kaum muslimin Mari kita ambil harta rampasan perang Mari kita ambil harta rampasan perang Sambil bergerak menuruni bukit Abdullah bin Jubair Segera mengingatkan pesan Rasulullah kepada mereka Agar tetap berada di posisinya Namun mereka mengira Orang-orang kafir tadi tidak akan kembali Akhirnya Mereka beramai-ramai turun Untuk mengambil harta rampasan perang Di sisi lain Ternyata Khalid bin Walid memperhatikan hal ini Dia membaca situasi ini sebagai kesempatan Untuk menyerang balik Dia memimpin pasukan berkudanya Untuk berbalik Dan memanfaatkan celah posisi Yang ditinggalkan para pemanah tersebut Mereka pun menyerang kaum muslimin Dan berhasil memporak-porandakan pertahanan kaum muslimin Pasukan Quraish yang semula lari Kemudian berbalik lagi Dan memerangi kaum muslimin dengan penuh amarah Hamzah Paman Rasulullah Berhasil dibunuh oleh Wahsy Dengan tombaknya Wahsy adalah budak yang dijanjikan merdeka Jika ia berhasil membunuh Hamzah Mus'ab bin Umair Yang membawa panji perang Rasulullah Terbunuh di hadapan beliau Kemudian Rasulullah Menyerahkan panji perang tersebut Kepada Ali bin Abi Talib Rasulullah dan beberapa sahabat yang melindunginya terdesak Mereka menyerang dan melempari batu ke arah Rasulullah Sehingga mengakibatkan wajah beliau terluka Dan gigi seri bagian bawah beliau retak Terkena lemparan batu Abu Dujana menjadikan punggungnya sebagai perisai bagi Rasulullah Meskipun panah menghujani tubuhnya Ia tetap tidak bergeming sedikitpun Hingga ia syahid Di sisi lain Anas menghampiri kaum muslimin lainnya Dan bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az Ia berkata Hai Sa'ad Demi Allah Aku mencium wanginya surga dari arah bukit Uhud Sahabat itu pun terbunuh Dengan luka 70 tusukan di tubuhnya Hindun Istri Abu Sufyan Merasa senang atas kemenangan kaum musrikin ini Ia mendekati jasad Hamzah Yang gugur di tangan Wahsy Wahsy pun senang Karena ia akan terbebas dari perbudakan Namun hati kecilnya merasa bersalah Hingga di kemudian hari ia masuk Islam Dan menebus kesalahannya Dengan membunuh Nabi palsu Musailama Al-Khazab Dalam sebuah peperangan Hindun dengan keji kemudian membelah jantung Hamzah Dan mengunyahnya Lalu memutahkannya Hindun melampiaskan dendam Atas kematian ayah dan saudaranya Di perang badar Pada jasad yang sudah tak bernyawa itu Rasulullah sangat bersedih Atas apa yang dialami oleh pamannya Yang senantiasa berjuang Bersamanya selama ini Umat Islam mengalami kekalahan Dalam perang ini Jumlah kaum muslimin yang terbunuh Dalam pertempuran ini Sekitar 70 orang Sementara jumlah orang musrik Yang terbunuh Ialah 22 orang Rasulullah SAW Mengebumikan mereka yang syahid gala itu Bersama darah dan pakaiannya Abu Sufyan menyatakan Kelegaan hatinya Dan hati orang musrik yang lain Setelah berjaya Menebus kekalahan mereka Dalam perang badar Dengan kata-katanya Hari ini merupakan bayaran Bagi hari badar Bagian keempat Hikmah Perang Kuhud Setelah perang usai Turunlah ayat Allah Dan sesungguhnya Allah Telah memenuhi janjinya kepada kamu Ketika kamu membunuh mereka Dengan izinnya Sampai pada saat kamu lemah Dan berselisih dalam urusan itu Dan mendurhakai perintah Rasul Sesudah Allah Memperlihatkan kepadamu Apa yang kamu sukai Di antaramu ada orang Yang menghendaki dunia Dan di antara kamu Ada orang yang menghendaki akhirat Kemudian Allah Memalingkan kamu dari mereka Untuk menguji kamu Dan sesungguhnya Allah Telah memaafkan kamu Dan Allah mempunyai karunia Yang dilimpahkan Atas orang-orang yang beriman Quran Surat Al-Imran 152 Kekalahan dalam berang Uhud Memberikan pelajaran yang amat berharga Bagi kaum muslimin Demikianlah sejarah berang Uhud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!